Intro Kemarin itu sudah ada surat dari Kepala Badan BPSDM Untuk ke beberapa organisasi profesi Untuk mengidentifikasi dalam rangka rekrutmen bantuan tenaga Ini saya kira sudah satu langkah ya Cuma memang harus disertai dengan berbagai petunjuk-petunjuk Kemudian kebijakan-kebijakan lain yang menyertai gitu Jadi sehingga kita kesana itu tidak bawa seperti orang yang mau ngapain gitu kan Jadi tetap misalnya bagaimana penyediaan APD dan lain sebagainya Kebijakan makan tempat tinggal dan lain sebagainya Itu harusnya sudah jelas juga informasinya Sehingga kita ke teman-teman yang di lapangan itu Sudah bisa lebih vulgar menyampaikan Sehingga karena kasus COVID ini kan tidak sama seperti Setuju saya dengan Pak Smeri tadi Kasus bencana biasa Bencana biasa mungkin dengan alat ala kadarnya kita bisa Tidak ada tandu, ada bambu, kita kasih tali, bisa Tetapi kalau ini sangat tergantung pada pelindung atau safety-nya Ini saya kira gitu Oke, kalau menurut Pak Harif Berapa kebutuhan perawat Kalau kita bicara Antisipasi COVID ke depan ini Ya kalau Gini aja Kalau kita hitung itu untuk isolasi Itu kan Maksimal itu Tiga orang perawat Tiga orang pasien itu satu perawat gitu kan Ini yang bisa dilakukan Dengan idealnya ya Maksimal itu sudah tiga Sebenarnya kalau yang dia intensif Itu satu banding satu pasien gitu Ya itu yang bisa kita hitung Nah tinggal Seberapa jumlah yang akan kita siapkan Kita bisa basis itu kita menghitungnya gitu Nah kita Kalau tadi menurut juru bicara Contohnya Pak Misalkan ada 700 ribu yang terpapar Berapa yang dibutuhkan satu perawat bisa Handle berapa Pasien Itu sangat tergantung pada Kondisinya Kalau dia harus isolasi Maka dia kan satu sampai tiga Ya kan gitu Kalau dia kan Middle gitu Ketergantungannya bisa satu sampai delapan Kalau yang mandiri Itu kan kita cuma observasi Bagaimana ininya Kepemenuhan kebutuhan hariannya Dia dilakukan sendiri Bisa satu banding Dua belas gitu Nah ini tinggal hitungan itu Bagaimana dasarnya itu Saya kira Nggak bisa kita katakan Butuhnya segini Tapi kalau kita mau kasar saja Misalnya Tadi dua ribu empat ratus Kamar Untuk isolasi Bermakna kalau isolasi itu Berarti kan Satu banding tiga Kira-kira begitu lah ya Ya jadi kita bisa hitung dari situ Sekarang jumlah perawat kita berapa Pak Harif? Kalau jumlah perawat kita Kalau melihat dari angka Lulusan sampai hari itu Lebih dari satu juta orang Satu juta orang Kalau anggota PPNI Yang sudah masuk di dalam sistem kita itu Hampir 680 ribu Yang setiap hari bertambah itu Oke Nah kalau untuk tenaga kesehatan kan Meskipun relawan juga kan Nggak boleh sembarangan kan ya Harus ada kriteria dan persyaratan Yang harus dipenuhi kan ya Pak Harif ya Oh ya pasti Justru itu Itu yang harus kita Ingin dapatkan Detailnya Kira-kira kebutuhan Dalam konteks Ini dan fasilitas Apa yang tersedia Supaya kita bisa Informasikan kepada teman-teman Oke Pak Harif Ada cerita Ada cerita nggak Dari Para tenaga kesehatan ya Terutama perawat Terkait penanganan Covid-19 ini Yang mungkin perlu diketahui masyarakat Sehingga kita turut merasakan Bagaimana mereka bertugas Iya Ada juga yang Mereka nggak pulang gitu kan Nggak pulang Kemudian ada yang Sifnya nambah gitu kan Ini kan ada Berpengaruh kepada Kelelahan Sehingga memerlukan Saya terbukti ada surat dari Rumah sakit Untuk minta bantuan tenaga Ini pasti sudah Sudah kelelahan ini Dan juga untuk mengantisipasi Ekskalasi berikutnya Kalau pengalaman Merawat itu ya Saya kira Ini Kasus ini kan memang Belum pernah terjadi Dan saya kira kita Seperti gelagapan lah Termasuk kita Di keperawatan itu Ya hanya Memposisikan sebagai Yang penting Menghadapi Pasien infeksius Nah itu ada Ada perutapnya Pasien infeksius Dan tidak semua Perawat sudah mendapatkan Pelatihan itu Di PPNI itu Sudah ada sekitar 3500 orang Perawat yang Sudah tersertifikat Pelatihan Penanganan infeksi ini Oke jadi Perawat pun Tidak semuanya Bisa menangani Pasien covid ini ya Iya Saya kira memang Harus Relawan pun nanti Dia harus ada Dapat sedikit Tambahan Informasi Maupun Short course Apakah dalam bentuknya Webinar Dan sebagainya Itu sangat penting Tidak Serta-merta Langsung bisa terjun Seperti itu Kalau menurut Mas Arief ya Ada gak Komponen di kita Yang memang Kalau menurut Mas Arief Tinggal dipoleh sedikit Bisa diterjunkan Untuk relawan Kesehatan ini Oh Kalau case nya itu Untuk yang dia Di PDP ya Bahkan di rumah sakit Ataupun isolasi Dia tidak Tidak bisa Mas Tetapi Tetapi kalau misalnya Untuk Observasi Saja Itu mungkin Bisa Mahasiswa Bisa Mahasiswa Keperawatan Tentu saja Tetapi kalau dia Sudah terjun Langsung melayani Saya kira itu Tidak bisa Memang harus Perawat Yang punya izin Dan lain sebagainya Tetapi tetap Meskipun mereka Relawan Atau yang diperbantukan Harus dilengkapi Dengan alat Pelindung diri Itu yang pertama Saya sampaikan Keselamatan tadi Itu yang kita Tidak tahu Informasinya Pakian yang APD atau Hasmat Itu itu berapa Jumlahnya Kalau itu tergantung Berarti kalau misalnya Cuma punya Hasmatnya Atau alat Pelindung dirinya Cuma 6 ribu Ya segitu Tidak bisa lebih Tidak ada yang berani Kecuali Relawannya sendiri Oke Mas Harif Eh Pak Harif Satu lagi nih Kemarin ada Pernyataan dari Pak Anies Baswedan Gubernur DKI Yang meminta kepada Pihak lurahan Untuk menyiapkan Ruangan untuk Karantina Atau isolasi Di masing-masing wilayah Ini bagaimana Menurut Pak Harif Bisa dilakukan gak Dengan Ya katakan Mungkin ada pelatihan Bagi warga Sekitar Atau misalnya Karang Taruna Atau apa Untuk membackup ini Ya dimaksud Isolasi itu Kan ada Isolasi sosial Atau Isolasi Terhadap Penyakit Kalau isolasi Terhadap Penyakit itu kan Ada ketentuan Ketentuan Standar yang Harus dibuat Sebagai sebuah Ruang isolasi Bahkan Dia ada Pengaturan Tekanan udaranya Di dalamnya Nah yang dimaksud Di masyarakat ini Seperti apa Kalau itu Sekedar isolasi Menyendirikan Saya kira Tentu Paling hanya Sekedar Disinfektan Dan pembatasan Orang berkunjung Ya Kemudian Di Kontaks Yang Apa namanya Kewaspadaan Transmisi Kontak Begitu ya Ya Terima kasih.